Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube WIWIN Gokil Oke Sebenarnya hari ini saya Agak sedikit kecewa Dan disini saya akan menjelaskan Bagi anda yang suka dropship Ataupun anda yang sudah dropshipper Jadi kalau mau ngedropship Sebuah barang di toko online Contohnya Shopee Itu harus waspada Kenapa waspada? Karena ini kemarin Saya pesan sebuah barang Dua Yang satu menggunakan akun saya Dan yang satunya akun saya juga Jadi saya punya dua akun untuk menguasain kedua barang Dengan cara yang berbeda Yang pertama oke langsung Langsung pesan Tanpa dropship Nah yang kedua Saya pesan Menggunakan dropship Di toko online saya Dan hasilnya Sangat mengecewakan Oke Lalu yang ini Memang saya pesan secara langsung Ke toko nya ya Jadi isi dalam kotak Ini sesuai Semuanya sesuai Gak ada yang mengecewakan Produk sangat baik Pack juga rapi Ini sudah saya bongkar tadi Dan Yang ini Ini saya dropship sebenarnya ya Saya dropship Tapi saya kirim ke alamat saya sendiri Untuk menjajal sebuah toko online dia Ternyata Mengecewakan Dimana mengecewakannya Disini Oke Saya akan jelaskan Barangnya sama Tokonya pun sama Barangnya saya memesan sebuah handphone Sama Kedua barang Semuanya bagus Aman terkendali Gak ada masalah Gak ada perusahaan Dan packing rapi semua Tapi Yang Saya kecewa Di dropship ini Adalah Dia menyertakan Dukti Nota Ini sudah saya Remas-remas tadi ya Karena Jengkel Kecewa sebenarnya Nah Seharusnya Kalau Melayani Dropship Dia tidak perlu Mencantumkan Sebuah nota Dan nota ini Dibuat dengan Harga Yang ada Di toko dia Bukan Harga yang Ada di toko saya Jadi Bagi anda yang Dropshipper Sangat Perhati-hati Jika perlu Anda Men-dropship Di suatu Toko online Sebaiknya Dijajal dulu ya Dites dulu Kirim ke anda dulu Seperti saya ini Saya tes dulu Kirim Nah Jika memang Tidak ada nota Berarti Si toko Mendukung Dropship Kalau ada nota ini Kayaknya Si toko Tidak mendukung Dropship Memang Di sini juga ada Ya Kalau di sini Oke Wajarlah Mungkin Memang saya Tidak Men-dropship Tapi Di Handphone Yang ini Disertakan Nota Sedangkan nota Itu Di dalam Pack Packing Di dalam Packing Jadi Bagi Membuka Dia langsung Dapat Kertas Kertas Nota Tadinya Posisinya Begini Jadi Mungkin Saran saya Dan Buat anda Ya Buat anda Para dropshipers Berhati-hati Jika ingin Men-dropship Barang Dan Mohon Di uji Dulu Pemilik toko Memang benar-benar Mendukung Dropship Atau tidak Dan Jika Kejadian Sama Seperti saya Mohon Jauhi Toko Tersebut Mungkin Tidak Bisa Untuk Diajak Kerjasama Terima kasih Mungkin Cukup Sampai Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Share Terima kasih